oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore atau malam buat temen-temen SKR semua yang lagi nonton youtube channelnya SKR semoga semuanya dalam keadaan sehat walaupun sukses selalu sukses oke jadi ini mimin coba mengambil alih dari video tentang karena bang beratunya sedang pulang kampung nyekar nah disini hari minggu tuben di tengah bulan antriannya nggak terlalu padat disitu ada CPR 2,5 R lama terus ada Xmax terus ada X-Rate nama nih ini biasa X-Rate nya ini dipakai buat adventure gitu buat ya ajak ijik berusukan brew Hai kan kira-kira gue bahas apa ya bahas EBR X-Max atau X-Rate nih brew tapi ngomong-ngomong kan X-Rate nya ini batnya agak jauh brew tempatnya BP 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 mana ya kalau ngeliat disini ada ada sticker komunitas X-Riders X-Riders ya maa Indonesia ini apa ini tulisannya Aduh kurang begitu jelas kalau begitu deh yang tahu tulis komentar tulis di kolom komentar ya yang tahu logonya ini nih gitu dan disini yang seringnya tampilannya sudah ala off-road atau Avenger dengan ban depannya lumayan gede ringnya nggak tahu ukuran berapa dan belakangnya tetap pakai ring 14 kayaknya ring berapa itu ya Oh 2017 kalau kelihatan dari sini brew nah X-Riders ini eh enaknya gua kasih tahu apa enggak ya apa tertanya aja mah yang punya ya kita panggil yang punya ya Om yang punya yang punya X-Riders siapa ya Om boleh bentaran kemari Om nah ini nih brew Oke dengan siapa nih Om Johannes Johannes ini platnya BB dari mana Om Padang Simpuan Padang Simpuan itu daerah mana Om Sumatera Utara Oh Sumatera Utara daerah Medan berarti itu ya Oh begitu ini dari rumah Medan apa gimana Om dari Medan langsung ke sini Waduh set jauh amat bro niat bener kayaknya ini dua pari perjalanan itu dari sini kayaknya tapi dari sana beberapa tinggal di Jakarta atau di Tanganak Jakarta kebetulan Oh bertinggal Jakarta berarti merantau lah ya merantau kebetulan dari Medan kemarin talpot udah patah jadi kalian ganti di sini Oh gitu tahu SKR dari mana Om gimana kau SKR dari mana dari YouTube kebetulan dari YouTube ya betul Alhamdulillah Terima kasih Om udah nonton ya Om ya siap terus sama-sama nah sekarang nih dalam rangka apa nih Om lehernya patah bikin-bikin baru atau apa kalau nyambung eh ganti baru Oh bikin lehernya baru berarti ya 2628 2628 Oke kenapa pakai 2628 Om banyak rekomendasi begitu dan bengkelnya eh mekaniknya tadi bilang 2628 aja Oh gitu tapi ini silensternya pakai silensternya Auri atau punya motor lain punya motor kelek Oh motor kelek Oh emang kita ngelaki cocoknya pakai itu ya banyak itu ya iya 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 siap nih udah dikerjain lehernya udah udah siap Oh udah Oh iya bro udah dipasangin gitu ngangkah itu oke Om sip nanti udah itu kita cek-cek ya maksudnya terima kasih Oke bro ternyata sudah dipasangin lehernya ya pimpin nggak tahu nih gitu jadi seperti request yang eh apa pemiliknya bilang tadi 26 di R1 nya tegukannya terus dibisikin sok 28 jadi itu enggak terlalu ini lama terlalu besar ya karena spek motor juga enggak dibora bahwa enggak dipapain masih standaran jadi silensternya juga juga pakai silencer kelek gitu jadi lidernya ini menyesuaikan dengan bentuk silencer dari kelek tersebut gitu nah nanti hasil seperti apa eh bersama-sama lihat hasil akhirnya dan untuk lehernya sudah sudah jadi karena ini mesin ekstrat ini sama dengan mesin mioj dan mesin mio sol gb 115 gitu ya jadi teman-teman yang kita mau beli standar racing nya bisa pakai ketiga motor itu ya ya oke jadi nah kita sama-sama lihat hasilnya kayak gimana sih gitu Bang udah jadi emang Oh tinggal pasang mana masang Oh itu Oh silensternya itu bro dan pegangannya hasilnya dirubah itu dan ini memang Arief lagi mau coba nyeting lagi eh untuk rekatnya atau pegangannya nah itu silensternya bro gitu Hai coba diukur-ukur dulu sama mengarik tersebut gimana ada posisinya enak pasti semangat Oke jangan mana-mana tetap tonton terus video-video sekarang yang lainnya dan jangan lupa untuk klik like-nya komen yang bisa membangun SKR lebih lebih maju lagi bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua dan jangan lupa share jika video ini eh bermanfaat buat teman-teman semua bukan begitu Bang Oh iya iya gitu pokoknya ya hehehe Oke sambil nyetting-nyetting kita lihat video-video yang lain dan kemana-mana ya tonton terus ya nanti kita Sampai jumpa yah Sampai jumpa不要 أو7 Sampai jumpa di video-video in KDP klik kali, selamat menikmati Sampai jumpa dari video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk napotnya sudah terpasang dengan baik Nah sudah pas, kapotnya sudah hitam lagi seperti aslinya Dan nanti kita sama-sama coba dengerin suaranya Tapi suaranya juga masih sama saja Karena silin-silinnya tidak dibobok, tidak ada apa-apa Jadi masih tetap orisinalnya tidak elek Dan hanya ganti leheran saja Seperti yang saya sudah sebutkan di awal pakai 2628 Jadi disesuaikan dengan requestnya Dan mocongnya juga masih sama ya, masih dibantu orisinalnya Tuh, tidak ada popping, bro Nanti kita coba dengerin suaranya bagaimana Semuanya sudah terpasang dengan Raffi Dan tidak terlihatnya, bro Ini saya menyalakan lampunya, bro Nah seperti inilah untuk bentuk silincer akhirnya Hasil dari akhirnya, covernya sudah terpasang Dan bagian sampingnya memang tidak ada dari bawahnya Dari awal pemasangan juga datang juga sudah tidak ada Dan trackernya juga sudah dibuat lagi Dengan kekepalannya sekitar ya 39 ya, bro Dan untuk bidernya juga Memakai bahannya stainless Ukuran seperti tadi 2832 Dan Hasil suaranya coba sama-sama dengerin ya Om, pinjam kuncinya ya BKB-nya ada? Ada aman-aman Oke, jajalin Kita nyalakan kuncinya kontaknya Sudah terpasang Wuh, akhirnya masih normal, bro 12,6 Jadi Ini Oh, ini model turun bawah ya? Oke Oh, iya Raffi siri Oh, maaf ya Nah, ini untuk suaranya seperti ini ya, bro Karena Beneran gak, bro? Ya Pasti agak-agak adem ya Karena Silicernya ini gak dipapain Gak ada Apa Gak dibobok Gak dibuang katalis Karena Ini juga gak ada bekas Kelas-kelasannya gak ada Ya Kelas-kelasannya gak ada Cuma ganti headernya doang Pakai ukuran yang tadi 2628 Dan Seperti ini hasilnya Kalau geber Kayaknya gak bisa, bro Karena ban belakangnya napak Dan Cuma pakai daftar satu doang Jadi Gue gak apain geber Daripada Nyuruntur kedepannya gak? Jadi Teman-teman dengerin suaranya aja begini Langsamnya ya Jadi Buat teman-teman yang mau ganti Atau mau custom Dengan silencer bawaan Atau Sensor Tipe lainnya Juga Bisa aja Kita Kita kerjakan Tapi Ada unitnya seperti ini ya Ini ada unitnya X-Red Jadi Kita bisa Bisa fitting Atau ngemal Di atas motornya Jadi bisa kita sesuaikan Agar terlihat Proporsional gitu Jadi tampilannya gak terlalu Maik atau turun Untuk silingernya Gitu Oke dari gue itu aja Dan Om terima kasih ya Om Siap Semoga selalu Om ya Siap Siap Oke Dari Mimin itu aja Kurang lebihnya ya Mohon maaf Kalau yang kurang berkenan Di Mohon di maafkan Dan kalau yang lebih ya Mohon di Semoga bermanfaat Dari Mimin itu aja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap 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 Siap